Intro Sebanyak puluhan orang tenaga pendidik dari 18 sekolah pendidikan anak usia dini melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Porsea, Kelurahan Teladan, Siantar Barat, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Yang bergerak adalah pendidikan. Para pengunjuk rasa yang didominasi oleh kaum ibu-ibu tersebut mengatasnamakan diri mereka dari Persatuan Paut Masyarakat Kota Pematang, Siantar. Mereka datang dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan penolakan pengurusan Himpaudi Kota Pematang, Siantar yang akan dilantik. Orator aksi mengatakan kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan sikap menolak dan membatalkan pelantikan pengurus Himpaudi Kota Pematang, Siantar karena menurut mereka tidak sesuai dengan AD dan ART seperti halnya ketua Himpaudi yang dilantik. Kepada rekan-rekan wartawan, para pengunjuk rasa juga membagikan selebaran tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh sebanyak 18 lembaga Paut Masyarakat Kota Pematang, Siantar. Dalam surat tersebut, pengunjuk rasa mengatakan bahwa pelaksanaan Musdah Himpaudi Kota Pematang, Siantar telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpaudi. Menurut pengunjuk rasa, ada tujuh hal yang dilanggar diantaranya terjadinya diskriminasi di mana Paut Masyarakat telah dikeluarkan dari grup WhatsApp dan Paut Masyarakat tidak diikut sertakan dalam penerimaan insentif dari pemerintah Kota Pematang, Siantar. Namun, aksi unjuk rasa tersebut tak menghentikan proses pelantikan di dalam gedung yang letaknya tak jauh dari lokasi aksi unjuk rasa berlangsung. Merasa kecewa, para pengunjuk rasa mengancam akan melaporkan permasalahan penggunaan anggaran Himpaudi yang tidak transparan tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Pematang, Siantar. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Yang bergerak dalam pendidikan. Yang bergerak dalam pendidikan.